Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura menggelar lomba video pendek kepada siswa-siswi SMU sederajat di Kota Jayapura. Lomba video pendek yang digelar bawah asal sejak 19 Mei lalu dan diikuti 6 sekolah di Kota Jayapura, yakni SMA Negeri 1 Jayapura, SMA IPK Diaspora Kota Jayapura, SMA Negeri 4 Jayapura, SMA Kor Jayapura, SMA Yapis Pembangunan Wayena, dan SMA IPPK Tarnabakti Kota Jayapura. Dalam lomba tersebut, peserta diwajibkan membuat video pendek dengan isi konten edukasi berkaitan dengan pemilihan umum, utamanya kepada para siswa yang merupakan pemilih pemula. Melalui lomba video pendek, bawah asal mengajak peserta untuk turut mensosialisasikan suksesi pemilu 2024, sekaligus menggunakan hak pilih bagi pemilih pemula. Pengumuman pemenang dilakukan bawah asal kota Jayapura di wilayah Tanah Hitam, Kota Jayapura, sebagai pemenang lomba untuk juara 1 diperoleh oleh SMA Negeri 1 Jayapura, juara 2 SMA IPK Diaspora Kota Raja, dan juara 3 oleh SMA Negeri 4 Jayapura. Para juara lomba mendapat uang pembinaan jutaan rupiah piagam penghargaan dan cendramata dari bawah asal kota Jayapura. Ketua bawah asal kota Jayapura, Frans Rumsarwer, mengatakan, jika lomba yang digelar dimaksud untuk mensosialisasikan pemilu kepada pemilih pemula, yang merupakan siswa-siswi SMA sederajat di kota Jayapura. Kegiatan ini kami berharap menjadi ajang kreativitas adik-adik dalam mendukung kurikulum mereka di dalam kurikulum merdeka ya, dalam kegiatan belajar-melajar mereka. Dan terobosan ini kami buat menjadi suatu hal yang baik bagi pemilih pemula, sehingga memberikan edukasi kepada teman-teman mereka di sesama pemilih pemula, agar bagaimana mereka menjaga hak milih mereka, tetapi juga menjaga agar pemilihan umum bisa berlangsung secara baik. Sementara Yulens Linder Hans Aweri, siswa SMA Negeri 1 Jayapura, mengapresiasi langkah bawah asal kota Jayapura dalam menggelar lomba video pendek. Dini juga mengaku siap mensukseskan pemilu serentak 2024. Kegiatan ini saya sangat bersunggur dan bangga, karena pihak bawah asal bisa melakukan kegiatan ini. Dan artinya kita dari setiap sekolah-sekolah, kita sebagai siswa bisa mendapatkan pelajaran baru atau gambaran baru tentang apa itu pemilu. Nah khususnya bagi kami SMA Negeri 1 Jayapura yang mendapatkan tema pemilih pemula. Di situ kami bisa tahu bagaimana langkah seorang pelajar atau seorang pemilih pemula mengambil langkah pertama di pemilu 2024 nanti. Dan pesan saya untuk teman-teman yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah memiliki KTP, ayo kita sukseskan pemilu 2024. Pemilu 2024 siap memiliki sukseskan pemilu. Dari Jayapura, edisi Suwanto, kontributor AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!